kemudian saya ingatkan mengenai baca syahadatin dalam satu nafas ingatlah bahwasnya Islam ini diutus kepada Nabi SAW untuk disebarkan seluruh umat oleh karena tidak ada ajaran khusus untuk umat khusus tidak ada diantara ciri-ciri firqah yang sesat mereka memiliki ajaran khusus yang tidak diketahui oleh orang lain ini tidak benar karena Islam itu Al-Quran dan Sunnah orang ingin tahu Islam tinggal baca Al-Quran, baca hadis Nabi maka tidak ada ajaran khusus kalau ada yang mengkhususkan, ini zikir khusus yang orang lain tidak tahu, ini tidak beres seperti ini tidak beres, misalkan-makan Nabi hanya diutus kepada kelompokmu saja seperti tadi, syahadat dibaca satu nafas, siapa yang ajarkan demikian? baca syahadat harus apa? satu nafas, kenapa kalau dua nafas? ada yang mengatakan kalau illallah harus goyang, itu dari mana seperti ini? tapi ada seorang guru dari seorang guru saya dulu di Irian Jaya dia datang sebelum dia pergi hajian datanglah guru agama saya mengatakan sama Ibu ini ada zikir khusus Ibu baca sendiri, jangan sampai suami Ibu tahu wah ini bahaya kalau begini suami saya tidak boleh tahu semua yang khusus itu tidak benar Islam itu tidak ada yang khusus-khusus makanya waktu tatkala Musa alaihissalam dalam hadis yang sanatnya masih diperbincangkan Musa mengatakan Ya Allah berikanlah kepadaku zikir yang khusus maka Allah mengatakan katakanlah la ilah Allah Musa mengatakan semua umat mengucapkan la ilah ilah Allah Musa minta zikir yang khusus tidak ada yang lebih khusus daripada la ilah ha ilallah karenanya semua firqah yang ada zikir-zikir khususnya ibadah-ibadah khusus itu bukan dari Islam karena Islam rahmatan lil'alamin untuk seluruhnya apa yang diketahui oleh ulama tersebut saya juga bisa tahu tinggal sebutkan dari ini saya bisa cek Al-Quran maupun hadis Sohib Bukhari, Sohib Muslim dan yang lainnya makanya tadi ada praktek khusus cahadar diucapkan dalam satu nafas ini pasti tidak beres ini pasti tidak beres terima kasih